Intro Yang pertama, terjadi kontaminasi virus dan bakteri Saat terbiasa meniupnya, akan memudahkan virus maupun bakteri yang ada di mulut untuk berpindah ke makanan akan semakin besar, apalagi jika ditiup oleh orang lain Jika seseorang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi maka akan ada peluang untuk tertular virus dari si peniup Menurut studi mikrobiologi, saat meniup ada lebih banyak koloni bakteri yang tertanam dalam makanan Meskipun penelitian ini belum cukup kuat, tapi seseorang bisa terkena berbagai virus penyakit seperti influenza, TBC, hingga hepatitis Kedua, terjadi ketidakseimbangan asam dalam darah Saat meniup, gas yang keluar dari mulut adalah karbon dioksida Gas ini akan membentuk senyawa yang bernama asam karbonat Karena bersifat asam, senyawa tersebut dapat memicu ketidakseimbangan pH dalam darah Gangguan keseimbangan asam basa ini terjadi jika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang sehingga bisa mengganggu kinerja berbagai organ tubuh Tiga, memicu masalah kesehatan Jika makanan mengandung kalsium oksida dan bereaksi dengan karbon dioksida dari nafas saat ditiup akan menghasilkan batu kapur Terima kasih telah menonton!